99,2 FM radio radar gerbang informasi terkini hari ini yang sudah mulai lesu-lesu kelihatan banget deh di jaman modern ini di saat kesibukan melanda rasa-rasanya sebuah informasi berikut bisa menambah untuk asupan anda terutama untuk anda yang membutuhkan suplemen ya akan mericas tubuh serta pikiran menjelang siang hari ini dan di informasi terkini hari ini kami kedatangan tamu besar ya tamu yang akan memberikan informasi banyak sekali mengenai minuman energy drink yakni apalagi kalau bukan extra juice dan di studio sudah hadir Kabul Santoso area manager PT Bintang 7 head office selamat siang pak kok lemes banget ya pak Kabul apa kabar pak Kabul alhamdulillah siang selamat siang semua alhamdulillah kita sehat semua ibu sudah minum extra juice belum? alhamdulillah kita sudah minum extra juice satu kali satu kali kayaknya setelah saya bertemu pak Kabul harus minum dua kali deh pak Kabul pagi hari ini di cuaca yang cerah gini apa sih yang mau disampaikan oleh Bintang 7 melalui pak Kabul dengan produk-produknya yang mestinya sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ya terutama untuk para pekerja yang siang hari ini mungkin sudah butat banget deh seharian dari pagi sama siang kayaknya gairahnya semakin turun malahan semakin siang pak Kabul ceritain dia tentang produk-produk dari Bintang 7 yang sangat diminati masyarakat sekarang ya terima kasih ibu alhamdulillah saya kalau dipanggil ibu nambah tiga loh oke panggil Emma aja ya saya Emma Herja ya Mbak Emma terima kasih ya kita tim Bintang 7 sudah diberi kesempatan ya untuk kita luangkan waktu berkunjung di radar ya kita bisa diberikan kesempatan untuk ya berbagi informasi ya saat ini produk Bintang 7 sudah banyak produk-produk yang cukup terkenal selain Extra Joss kita juga punya obat batu komik bahkan komik juga kita ada launching komik Herbal Mbak Emma ya kita punya komik Herbal yaitu Herbal Saset Herbal Coop kita juga terakhir punya komik Herbal yang Saset yang itu baru launching alhamdulillah sudah launching satu bulan kemudian di samping itu kita juga punya produk andalan kalau situasi atau cuaca lagi pancaroba iya nih sekarang ini lagi gak tentu kadang-kadang tiba-tiba hujan tiba-tiba panas banget gitu kita punya namanya Bintang 7 Masu Angin atau Bejo Bintang 7 kalau iklannya sudah di mana-mana ya Pak Kabul ya orang Bejo minum Bintang 7 itu kita juga sudah cukup distribusinya cukup merata hampir di seluruh Indonesia untuk di Lampung kita juga termasuk sudah cukup penetrasi ke dalam sampai ke periper-periper kita sudah sudah ada distribusinya untuk Bintang 7 Masu Angin dan kita juga baru launching yang Bintang 7 Masu Angin yang kemasan tubuh Mbak Emma nah itu bermanfaat untuk menghilangkan atau mengobatin meriang meriang kita mau rasanya demam dengan Minum Bintang 7 Masu Angin plus Alhamdulillah kita bisa segera sehat bisa beraktifitas kembali ini Pak Kabul saya kan pekerjaannya nih ngomong aja ya di mikrofon seperti ini kemudian dingin sekali ruangan ini jadi kadang-kadang itu rasa-rasanya tenggorokan kita agak-agak gimana gitu kalau udah 3 jam itu udah mulai agak turun sebaiknya tuh kalau saya sudah masuk di untuk yang kedua naik di sesi kedua di 3 jam berikutnya saya minum apa sih Mas Kabul? Ibu kita, Mbak Emma kita punya ini nih Bintang 7 Masu Angin plus ya seperti Bintang iklan kita, Ramji, Cita-Citata itu mereka harus kerja lembur keluar masuk studio, syuting dan lain sebagainya itu juga mereka harus sediain dengan Bintang 7 Masu Angin sebelumnya kan masyarakatnya sudah percaya banget kalau sudah melihat public figure di TV yang secara visual mereka hebat, atlet kemudian juga orang-orang entrepreneur yang gak pernah habis jam kerjanya itu karena apa karena mereka kebetulan dijaminkan sebagai orang yang sebenarnya bisa membawa brand Bintang 7 ini menuju market share yang cukup bagus di Indonesia ya memang tidak gampang dalam memilih Bintang ya, dalam arti Endoser untuk produk kita yang pastinya kita juga melalui survei dan kita juga melihat performa calon Endoser kita Alhamdulillah kita juga sudah pilih bagaimana Cita-Citata, Ramji itu memang cukup mampu untuk selalu fit kalau saya bisa gak jadi saya gak bisa ya mas ya bisa aja Mbak Emma ya bantuin kita untuk terus cuap-cuap 24 jam tahan 24 jam berani nih garansi saya 24 jam dengan minum di produk Bintang 7 cuman saya perlu ingatkan lagi bahwa selain Bejo kita juga punya produk yang namanya komik lohanku ya komik lohanku kok kayak warna-warna suara-suara ikan sih lohanku lohanku itu kan lohanku itu kan memang buah yang dari Cina ibu dari Cina itu memang berhasil itu untuk menghilangkan atau mengobatin gangguan tenggorokan kalau di istilahnya di kita itu adalah gangguan ganteng kenapa ganteng kok jadi gangguan karena itu ganteng itu gangguan tenggorokan oh gitu saya pikir orang fobia banget sama ganteng bukannya item dicari kalau untuk eksis jadi ganteng gangguan tenggorokan kita punya komik lohanku nah kebiasaan atau habit habit dari masyarakat kita itu minum tidak terkontrol makan tidak terkontrol habis makan yang lemak-lemak makan rendang makan gorengan makan santan-santan terus minum es sehingga terjadinya ya itu gangguan tenggorokan nah untuk mengatasin itu perlu minum komik lohanku bisa diminum saat kondisi panas kondisi dingin itu juga cuaca yang akibat perubahan iklim ini ya mas itu dengan minum lohanku oke mas kabul sudah banyak produk-produk dari bintang tujuh ada ekstra joss ada komis ada puyir 16 ada waisan ada bintang tujuh masuk angin komik herbal kemudian bintang tujuh panel panas dalam panas dalam juga ekstra joss eh jadi hafal ini sebenarnya yang satu nih yang pasti sudah dipikirkan oleh perusahaan dan juga diwaspadi oleh masyarakat sebenarnya kalau sudah meminum atau mengkonsumsi ini ada gak sih efek negatifnya dari produk-produk tersebut gitu untuk mungkin untuk wanita atau untuk pria dilarang makan minum ini setelah apa gitu kemudian efeknya juga berkepanjangan bila menggunakan ini secara terus menerus ya efek-efek yang seperti itu gitu kalau kita bicara tentang konsumsi obat atau konsumsi jamu dan lain sebagainya pasti semua ada aturan pakainya Mbak Emma seperti bintang tujuh masuk angin kita memang sudah ada aturan saran pakainya jadi satu hari bisa dua sampai tiga kali ya kan untuk konsumsi itu jadi sepanjang aturan minum aturan pakai diikutin itu tidak ada efeknya baiknya sesudah makan atau sebelum makan sebaiknya setelah makan setelah makan ya setelah makan jadi salah satu ekstrak ginseng juga yang ada di dalam kandungan ekstra joss aktif juga bisa memulihkan tenaga dan memulihkan fisik kita ya kalau kita sudah drop gitu ya kemudian mas kabul kalau harga nih untuk di eceren di warung-warung ada keuntungan gak kalau saya punya warung kecil ini saya mau beli terus mau reseller lagi gitu ada ini gak ada potongan gak ya pasti kita seterata harga sudah diatur secara secara demikian ya ibu ya mbak ema bisa lihat kalau dari price list kita ada harga grossir ada harga semi grossir harga-harga retail kemudian ada harga kekonsumen jadi setiap pembeli kita akan melihat klasifikasinya ke pedagang yang tipe mana sehingga semua aliran distribusi kita itu bisa menikmati keuntungan jadi oh kalau saya retailer mas kabul saya bisa dapat harga berapa kita sudah tentukan harganya jadi ketika dia menjual dia sudah akan dapat margin yang tepat yang cocok sehingga dia tetap akan menjual produk kita iya kalau gitu mas kabul ini kan produk yang sudah dijaminkan oleh public figure itu kemudian perusahaan juga sudah menerapkan apa namanya secara buat obat yang baik dan benar kalau kita sering-sering menggunakan produk ini gitu terus kemudian konsumen juga sudah mulai membeli ini secara setiap saat kemudian apa sih yang diharapkan dari PT Bintang 7 secara global dalam meningkatkan produk-produknya di Indonesia apa di Asia juga sudah mulai disebarkan untuk profitnya ya intinya PT Bintang 7 Kalbi Group itu punya misi bagaimana menjadi produsen obat-obatan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat pada umumnya jadi intinya kita memproduksi obat-obatan minuman kesehatan itu adalah untuk kebaikan untuk kesehatan masyarakat Indonesia dan masyarakat luas jadi secara distribusi secara aturan aturan produksi itu sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nah kita juga terus mengembangkan distribusi kita bahkan sampai ke luar negeri itu bisa sampai ke Malaysia Singapura Filipina kalau kita di luar negeri kita pakai benderanya adalah Kalbi Internasional Mbak Emma oh iya Kalbi Internasional jadi secara distribusi secara pengembangan produk kita itu benar-benar sudah termanage dengan baik dan kemudian secara kualitas kita sudah tidak perlu diragukan lagi karena kita sudah mengikuti secara aturan pembuatan obat yang baik dan benar pendistribusian produk dengan aturan yang baik dan benar nah ini lagi masih banyak yang sebenarnya sih menjadi pertanyaan saya mewakili salah satu warga juga saya pernah menikmati yang ada di sini ya tapi saya tidak begitu intens untuk produk tertentu jadi kalau saya seketemunya saja gini pas kebetulan di depan muka ada yang seperti ini jadi saya beli kalau kompetitor lain kan sama juga menawarkan yang enerjik banget gitu kalau sudah minum ini kemudian kelebihan-kelebihannya bagaimana dengan kompetitor apakah juga maksudnya cukup seimbang pada saat bintang tujuh mengeluarkan produk-produk ini dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain yang menyajikan keistimewaan yang sama seperti bintang tujuh ini pastinya setiap kita launching produk yang baru kita sudah memikirkan apa sih benefit atau kelebihan dari produk kita dibanding kompetitor yang pastinya kita selalu tampil lebih supaya bisa memberi pembeda terhadap konsumen yang benar-benar memilih produk kita kalau kita lihat dari produk bintang tujuh masuk angin kompetitor banyak iya kan cuman kita punya kelebihan apa kita punya kelebihan di jahe merahnya jahe merah kemudian ada Viver Piu yang cukup berhasiat yang punya apa namanya punya kelebihan untuk lebih cepat lebih ampuh menghilangkan gejala-gejala masuk angin seperti itu kemudian kalau kita di produk-produk energy drink extra juice extra juice adalah salah satu memang follower kita apa ya pertama kali kita launching kemudian baru banyak yang follower mengikuti jadi extra juice secara secara produk sudah cukup cukup baik dan kita juga sudah sudah mengikuti cara pembuatan produk yang baik dan benar kemudian secara multi vitaminnya itu sudah cukup sesuai Mbak Emma jadi Alhamdulillah sampai sekarang ini extra juice masih bisa di atas dikuat lah di antara produk-produk energi kita masih market leader masih market leader Mbak Emma sedap banget kalau sudah market leader berarti kan omsetnya cukup-cukup lumayan Alhamdulillah ini berkadoanya semua kalau dilempar di pasar saham pasti banyak yang mau nih ambilnya ya Alhamdulillah kan kita di grupnya Kalbi Parma jadi kita sudah go public Kalbi Parma jadi Alhamdulillah semua sudah sudah support kita Alhamdulillah berarti nanti kalau keuntungannya sudah banyak kemudian produknya juga sudah di brand oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan di Asia juga mungkin di Eropa juga berarti kan kemudahan dan keuntungan untuk kita juga mencari produk kalau kita lagi dimana gitu ya terus yang satu lagi nih Mas Kabul dibalik semua yang diproduksi oleh PT Bintang 7 ini produk-produk tersebut bahan bakunya asli dari Indonesia dibuat maksudnya dihasilkan oleh para petani Indonesia seperti jahe merah itu ya benar jadi untuk produk-produk yang kita produksi itu memang mayoritas ada hasil produksi dari dalam negeri yang dihasilkan dari Indonesia sendiri seperti jahe kan gitu tapi kalau jujur saja kalau untuk extra joss memang kita extra ginsengnya masih impor tapi kalau untuk Bintang 7 Masu Angin ya kita pasti dari dalam negeri jadi tetap kita cinta Indonesia pasti iya dong kalau kita gak cinta Indonesia gimana kan lahir dan besar sudah di Indonesia berarti harus tujuan kita mulia ya kalau mengembangkan ini di Indonesia ya kita kembangkan terus makanya kita juga selalu kerjasama dengan dengan petani-petani Indonesia untuk oh menghasilkan produk-produk bahan untuk produk kita termasuk ya itu dari jahe merahnya itu kita kerjasama dalam waktu dekat Bintang 7 ada event gak yang diselenggarakan di masyarakat ya Bintang 7 selalu berkontribusi untuk ikut apa ya ikut berkontribusi dalam banyak event-event baik event lokal maupun event nasional terakhir kita di Lampung juga ada kegiatan acara keagamaan ibu ya Mbak Emai yaitu acara ogogo di Lampung Selatan dan Lampung Timur Lampung Lampung Tengah Lampung Tengah itu kemarin kita adakan acara ogogo festival ogogo kita support disitu oh iya saya lihat itu paling besar malah tapi sayang dibakar tapi memang ogogo harus dibakar harus dimusnahkan karena mengandung unsur-unsur jahat tapi brandnya sudah diambil tapi kalau kan kita juga akan support juga kegiatan dari radar grupnya radar itu akan ada kegiatan jalan sehat itu di bulan Mei kita pasti akan ikutan support nih bintang 7 akan ikutan support yang banyak dong jadi kan masyarakat banyak juga yang daftar semakin populernya jadi semakin terus kita memang punya kegiatan yang itu sudah sudah rutin Mbak Emah kita punya kegiatan namanya donor darah donor darah itu kita rutin kita sudah kontrak dengan PMI Pusat itu sudah 5 tahun untuk support kegiatan donor darah seluruh Indonesia kemudian kita juga kegiatan juga yang sudah setiap tahun kita lakukan adalah kurban kurban kita selalu adakan kita kerjasama dengan NU Muhammadiyah dan lembaga-lembaga lainnya kita selalu adakan salah satu terobosan dari PT Bintang 7 adalah bagaimana menyalurkan corporate social responsibility ke tempat yang benar ke arah yang benar gitu ya jadi keuntungannya itu sebenarnya banyak dong kita punya keuntungan juga kita kan harus berbagi supaya berkah katanya menjadi bagian dari orang lain dari satu produk apalagi kan cukup memungkinkan kita juga untuk eksis ya Mas Kabul kesuksesan kita itu kan tidak pernah luput dari supportnya semua yang ada di sekitar kita termasuk konsumen mantap kalau udah area manager kalau udah ngomong begini Mas Kabul Santoso area manager PT Bintang 7 apa lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri kebersamaan di info ekonomi bisnis dengan PT Bintang 7 pagi hari ini ya saya berharap semua konsumen kita semua langganan kita semua mitra-mitra kita bisa saling support konsumen kita puas konsumen kita nyaman dengan produk kita bisa memberikan manfaat lebih bisa men-support semua jadi hal-hal yang positif kita tetap akan bangun relationship kita tetap kita tingkatkan yang pasti masyarakat kita harus sehat yang utamanya harus sehat yang pasti bila kondisi belum sehat kurang pin harus tetap ingat Bintang 7 Bintang 7 selalu men-support semua untuk kebaikan dan kesehatan apalagi kurangnya sudah masuk produk-produknya sudah diberi bagaimana ternyata energy drink dan juga bagian dari PT Bintang 7 produk-produknya juga aman dikonsumsi oleh masyarakat dimanapun untuk mencarinya juga tidak begitu sulit karena di eceran-eceran rumah tangga terdekat bisa didapatkan di mal pun di ExtraJose ini biasanya suka ada boot-bootnya mudah-mudahan disini di-stockin dong mas kabul siap di radar kita akan siapkan kita sudah bawakan semua ini ini wartawan-wartawan mas-mas itu sampai pagi loh kalau gak dikasih yang just dikit biar lebih banyak supportnya untuk radio dan juga media cetak kita terutama untuk para penyiar-penyiar dong biar lebih fit sampai 22 malam nanti loh mas siap kita akan support dari Bintang 7 terima kasih banyak mas kabul santoso area manager PT Bintang 7 di pagi hari ini bersama Emma Herja dalam info ekonomi bisnis kita jumpa lagi dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran pak kabul santoso mudah-mudahan produknya akan terus berjaya di masyarakat dan marginnya juga tambah besar lagi dan hubungan sosialnya juga tambah lebar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh